Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channelnya Koko Dion Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Koko Dion, mobilnya lo pake aja deh Sayang mobil gue daripada dijemur, di luar rumah Nggak ada atap Jadi di mobil kehujan anginan gitu Nah kalau kita lihat nih mobilnya Kotor banget Tapi bagusnya Waktu tadi saya mau ambil Kebetulan mobilnya sudah dibersihir Sedikit Tapi kalau kita lihat Luar biasa nih Apa bodinya Ketara banget Habis kejemur dan kaca film pun Semua udah mulai Ngeletek Tapi apa yang istimewa sih Nah istimewanya gini Mobil ini Pas saya lihat Dan saya anggap Layak untuk diselamatin Kenapa? Karena saya pengen punya juga mobil kecil Coba ini nggak tau nih Bakalan jadi punya saya atau nggak Karena Statusnya sampai saat ini Hanya saya selamatin aja Daripada Mobilnya Nganggur Nggak keurus Peronggok di depan rumah Kejemur-jemur Kepanasan Nah jadi Yang istimewa adalah Mobil Dengan kapasitas 1000 cc Luar biasa pastinya Kemungkinan mobil Sangat irit ya Tadi sih waktu saya coba Handlingnya Di bawahnya Semuanya Masih oke banget Dan AC-nya juga Dingin loh Jadi Walaupun kejemur selama setahun Mobil ini tetap Hidup Pajaknya Juga Apa namanya Dia Gimpanasir atau Sering dipakai-pakai juga sih Untuk Jarak tempuh yang Nggak terlalu jauh Jadi Cuma sayangnya disimpennya itu Nggak terlalu terawat ya Jadi mobilnya kejemur Nah Begitu kita ngobrol dikawarin Yaudah lah Saya tertarik dan saya tertantang Untuk Apa ya Ngebetulin mobil ini gitu Atau ngerawat mobil ini Mobilnya sih cukup bagus Dengan cap masih original Ya kalau kita lihat sekeliling tuh Masih utuh banget Peleknya masih menggunakan Pelek Standar bawaan pabriknya Masih OM Dope rodanya juga masih ada Peleknya masih kaleng Berwarna putih Bahannya ini udah Tua nih Udah retak-retak Bahan produksi tahun 2005 Mobilnya 2001 Jadi Luar biasa nih Dope rodanya masih ada Peleknya masih ada List bodinya Strip-stripnya masih ada Cuma mobilnya Kondisi capnya Ini Kayaknya tutup jamur banget Nih Kalau kita lihat Spionnya Bule banget kan Ketara banget nih Mobil kalau di Kejemur kayak gini Kita lihat juga Stripping bodinya Ketara Mobil habis kecepat Ya tapi Panel-panel semuanya Kondisinya Utuh banget Yuk kalau kita ke belakang Nah Kita lihat nih Ini nih Yang kadang-kadang Suka rusak nih Kalang air itu masih kelihatan Titik-titiknya Kelihatan gak titiknya Tuh Masih ada Utuh banget Aduh Sain banget deh Kalau kita lihat Mobilnya Kejemur gitu Nah Kita lihat nih Jamur-jamur bodinya Jamur kacanya Gitu Ya Yuk kita kelilingi terus ya Tapi Istimewanya nih Seperti mika-mika Lampu Semua Ini masih utuh banget Gitu Jadi mobilnya Kalau dilihat Nah Kalau kita ketok-ketok Masih Original banget Kaleng Belum ada dempulan Yuk Kita ke samping Sebelah kanan Nah Ya Jadi semuanya masih Utuh banget Dan kayaknya mobilnya Belum pernah Kena siram Nah Kalau kita lihat sedikit Ke interior Ya Kita lihat deh Dashboardnya utuh Hanya Tutup koinnya tuh Laci tutup koinnya Gak ada Ya nanti kita akan cari Di Online Di Apa Di online Nanti kita lihat Entah di Apa Perdagangan toko online Mana Tapi kita cari Tutupnya Semoga dapet Dan ada Kilometer juga masih Gak terlalu jauh banget Baru 76 ribu Kayaknya sih asli Ya Jadi Utuh semua Setir semua masih Original Nah Ini kalau dia mencari Ini Ini kemana ya Ini mustinya ada Tulisan 1, 2, 3, 4, 5 nya Nah Kebetulan tadi Ngorek-ngorek Ternyata Masih ada Nanti Tinggal kita kerajinan tangan Kita tempel Pakai lem Kita pasang lagi Supaya semuanya Kembali lagi Seperti spek Dari pabrik Nah ini untuk Interior body nya Joknya masih utuh Gak ada sobek-sobek Semuanya masih utuh Lantai dasarnya juga Masih utuh Tertata Dan Jok penumpangnya itu Jok penumpangnya Menghadap ke depan Nah mohon maaf Disini ada perabotan Saya Ada tas Karena Jaga-jaga Saya itu orangnya Gampang keringetan Jadi saya bawa baju Segala macem Nah itu interiornya Semuanya masih utuh Sampai ke plafon Semua masih Original nya Ya Ini tebengan matahari juga Masih Ada Tebengan matahari Kiri kanan Semua masih ada Nah ini Aksesoris retro juga nih Tempat Tisu Masih utuh Ya Gitu Ini dia Door trim pun Semuanya kiri kanan Masih utuh Dan gak ada sobeknya Jadi Kalau kita lihat Kalau kita lihat Semuanya Masih dalam keadaan utuh Ya Jadi Kayaknya hanya tinggal Sedikit Kayaknya hanya tinggal sedikit Untuk Ngelanjutin Apa Ngerawatnya Supaya kita kembalikan ke Bentuk Aslinya Aslinya Ya kita lihat terus nih Nah hanya Tadi kalau kita perhatikan Grill nya semua utuh Hanya Emblem Ini nih huruf S nya nih Ini gak ada Jadi nanti kita carikan Yang bikin gak enak Kelihatan gak nih Jamur jamurnya Jamurnya nih Wuh luar biasa tuh Ya kan Jamur bodinya Wuh Serem banget ya Nanti akan kita coba Kita poles Ya selanjutnya Kita akan coba Ngerawat Atau Mempercantik Si Suzuki Katana 2001 Ini Ya supaya kita Kembalikan lagi Ke wujud aslinya Dan Saya berdoa semoga Mobil ini Bisa pindah tangan juga Ke Tangan saya Oke yuk Kita ikuti terus Apa Proses Mempercantik Si biru ini Ya Oke Tapi kita mulai nih Kayaknya Ngeliat ini Kaca film nya udah gak Udah gak Enak banget Hari ini Kodion akan ke Tukang kaca film Ya Untuk apa nih Kacanya tadi Pas mau nikung-nikung Udah gak enak Pokoknya kita Sobek Sobekin aja lah Ya Kita akan bawa Ke tukang kaca film Ya Udah Pokoknya Kita mulai Kita buka Kaca film nya Dan kita mulai dari Kaca film Lalu kita Lanjut Kenapa kaca film Karena Supaya Gak panas Kalo matahari lagi Terus Yuk ikuti terus Perjalanan Mempercantik si Suzuki Katana 2001 ini Oke Dadah Terima kasih buat nonton Terima kasih juga Buat support nya Dengan like Comment dan Subscribe Dadah God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax